saya juga pernah minta tolong tapi gak dapat bantuan tapi akhirnya saya ngerti bahwa kalau saya berharap kepada manusia maka saya tidak punya pengalaman ditolong oleh Tuhan kayaknya bulan lalu udah pinjem hari ini balik lagi kayaknya dibalikin sih terus pinjem lagi aku kembaliin ya, aku pinjem lagi dong gimana sih ini ada lucu ada lucu itu udah ditolong dipinjemin duit dipinjemin apapun nah ini narasumber kita udah ketawa-ketawa nih malah ngelunjak saya akan, bapak kan gak pernah minjem ke saya gak pernah kayaknya bapak yang ada hutang sama saya iya, bapak masih inget ya gak ada gimik tadi sobat Raida hari ini kita bicara tentang orang ngelunjak, hei kok orang ngelunjak kenapa tak? judulnya gak ngelunjak sih maksudnya gini, awalnya minta tolong tapi makin kesini makin kayak memanfaatkan gitu ya ditolong sekali, minta tolong lagi minta tolong lagi, ditolong sekali minta tolong lagi terus aja kayak gitu gitu ya sampai bahkan kita sendiri mungkin konflik sama pasangan gara-gara orang tersebut bisa jadi gimana sikap kita? hari ini kita bicara sama-sama kita akan bicara bersama gembala dari Bethany Miracle Center Semurulut ada Pastor Filipus Eddy kita mau sampai dulu Shalom Pastor Filipus Shalom Pastor, halo Shalom Gunatan saya panggilnya Gunatan terima kasih sudah join di Baterai DFM makasih Pastor Filipus bagaimana kabar Pastor Filipus keluarga baik? sangat baik puji Tuhan justru di masa pandemi ini saya melihat sesuatu yang di luar ekspektasi saya itu Tuhan Tuhan kerjakan melebihi dari harapan kami baik itu bagi keluarga baik itu bagi pelayanan itu di luar ekspektasi kami bener serius wow banyak loh banyak-banyak loh yang cerita anak Tuhan begitu ya di masa pandemi itu malah ini yang gak saya kira-kira ternyata juga muncul gitu ya kok bisa terjadi pas masa pandemi gitu ya iya betul luar biasa terus orang lain lihat terus bilang enak banget ya hidup kamu ya aku pinjem duit dong nah ini Pastor ini awal mula permasalahan awal mula pinjem duit sekali pinjem duit dua kali gitu ya sesuai dengan topik yang tadi kita angkat Pastor ngelunjak ada orang yang ngelunjak ditolong sekali oke lah ditolong sekali oke lah tapi kau minta tolong terus Pastor pernah ngalami gak apalagi sebagai hamba Tuhan ya saya sih gak usah pernah ngalami gak pasti pernah ya ada tipe-tipe jemaat yang seperti itu tapi mungkin Pastor bisa cerita salah satunya silahkan baik Sobat Bahtrayuda saya sebagai hamba Tuhan sangat-sangat-sangat-sangat mengalami jadi apa ya seolah-olah sampai-sampai pasangan saya pernah berkata Papa itu kok selalu sama orang itu kok gak bisaan gitu gitu dan itu gak satu dua orang loh yang saya alami bener-bener apa ya saya cuma satu aja lah prinsip saya itu prinsip saya itu begini loh semua yang ada pada saya itu punya Tuhan jadi kalau kamu pinjem gak ngembalikan pinjem lari dari tanggung jawab saya cuma pikir begini kamu gak utang sama saya kamu gak pinjem sama saya kamu pakai uangnya Tuhan yang dititipkan kepada saya itu prinsip makanya saya gak pernah merasa begini oh orang ini memanfaatkan saya oh orang ini memperdaya saya atau gini wah Pak Filipus itu goblok itu ya wis-wis ngerti loh padahal tak aku cuma pakai muka muka melas gitu ya dia bisa lulu hatinya orang kalau kenal saya gak seperti kebiasaan saya saya memang keras tetapi kalau terhadap sebuah kebutuhan dari apalagi itu jemaat apalagi itu orang-orang terdekat saya itu gak isoan makanya kalau sudah urusan begitu selalu kan saya tahu siapa diri saya saya selalu gandeng istri saya sehingga apa saya tidak lagi kecolongan dan kecolongan dan dimanfaatkan sehingga saya mungkin selama ini akhir-akhir ini akhirnya saya memberikan semampu saya sebisa saya tanpa saya merasa kehilangan itu yang saya tahu waduh Pak Filipus mari saya ajak Salim dulu kayaknya setipe kita setipe kita istri itu adalah guidance ada kayak bodyguard gitu ya kalau saya beda lagi wah ini jadatan nanti akan cerita kalau saya prinsipnya gini Pastor ada orang pinjem sama saya saya pasti bilang emas dan perak tidak ada pada aku emas dan perak tidak ada pada aku jadi aku yang minta kamu ada saya minta dia gak minta emas dan perak dia mintanya uang kertas apalagi uang kertas saya gak ada waduh adanya monopoli mau waduh luar biasa itu cerita dari Pastor Filipus ya pasti rekan-rekan sama Tuhan yang lain juga pernah ngalami gak usah sama Tuhan nah kita juga gitu ya merasa dimanfaatkan tapi tadi kuncinya dari Pastor Filipus adalah yang saya punya itu kepunyaan Tuhan jadi saya gak merasa dimanfaatkan gitu ya kalau memang orang gak mau kembalikan ya ya itu ya udah kembalikan ya urusannya sama Tuhan gitu ya tapi mungkin untuk mencapai tahap itu butuh sebuah kedewasaan ya Pastor Filipus ya tapi mungkin dari Pastor Filipus ada langkah praktis kalau misalnya kita lagi dimanfaatin sama orang udah ketahuan nih ini orang gak ada maksud baik nih kayaknya kayaknya bulan lalu udah pinjem hari ini balik lagi kayaknya dibalikin sih terus pinjem lagi lebih gede aku kembaliin ya aku pinjem lagi dong gimana sih nah ada-ada ada lucu ada lucu itu gimana-gimana Pastor dikejadian Junatan ya ada dia pinjem ya belum selesai nah saya itu kan seneng barang-barang antik ya saya itu seneng tapi bukan yang bertuah ya saya itu memilih barang antik itu seperti seperti mesin ketik kuno kipas angin kuno kemudian sepeda kuno ya toh banyak barang-barang saya antik saya ada satu rumah lah begitu nah satu kali ada orang itu pinjem dia tahu bahwa saya itu seneng barang antik lalu dia dateng Pak Pendeta saya mau titip barang antik saya ini tapi saya pinjemin duit dulu ya pinjemin duit dulu ya lalu nah ini kan saya tahu nilainya barang antik itu kalau saya ini gak bisa bayar saya jual bisa lebih tinggi lalu kemudian saya kasih pinjem dia saya kasih pinjem dia gak lama kemudian ada orang dateng ngaku bahwa itu pilihnya dia waduh terus pilih lalu rupanya rupanya dia itu ngerti dia pinjem barang antiknya orang itu lalu ditaruh di tempat saya ya ampun saya minta nomor teleponnya Peser pinter saya mau belajar kayaknya itu saya pinter deh jadi akhirnya akhirnya gini akhirnya gini ya sudah karena karena setelah saya cek ya saya tanya pada orang temen saya tadi saya bilang loh ini barangmu atau barang orang lain oh iya pak saya itu pinjem waduh kamu ke terlaluan gimana sih minggu depan saya kembalikan pak uangnya pak sampai hari ini sudah 4 tahun udah dikembalikan dan sampai hari ini orang itu kalau ketemu saya seperti lari ketakutan dan saya merasa bahwa ya tadi itu kembali ke tadi bahwa dia tidak tidak pernah menipu saya tapi dia pernah menipu Tuhan orang yang menipu Tuhan itu resikonya jauh lebih mengerikan waduh nah kalau tadi Stanley Kak Stanley tadi bilang bahwa kok bisa sampai di tahap itu tentu semua itu dimulai dengan kedewasaan kita akan firman saya ada dasarnya loh Donatan ya saya panggil Donatan sorry silahkan Lukas pasal 6 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke 36 ayat ini berkata begini ya ya intinya begini jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu apa jasamu orang berdosa juga sama-sama mengasihi seperti itu orang yang mengasihi dirinya kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu apa jasamu orang berdosa juga berbuat demikian ya toh dan ayat 34 jika kamu meminjamkan sesuatu kepada jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya apakah jasamu orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat ayat 36 hendaklah kamu murah hati generous sama seperti bapamu adalah murah hati jadi selama kita punya prinsip bahwa semua yang kita punya itu cuma titipan daripada Tuhan kita gak akan merasa kehilang serius serius dan saya gak pernah merasa begini sekalipun orang-orang yang menipu saya atau orang yang sengaja berbuat apa ya berbuat ingin tidak mengembalikan itu menganggap wah Pak Filipus bisa dibodohi saya rasa dia tidak membodohi saya jangan dianggap kalau saya diam itu bukan berarti saya bodoh saya sedang mengamati tingkah laku seseorang dan kalau dia datang lagi saya mungkin akan memberi bukan memberikan apa yang dia minta tapi sifatnya memberi menurut kerelaan saya jadi itu karena taduh luar biasa sekali ya jangan anu lu Pastor jangan bingung nanti kalau habis talk show ini makin banyak orang yang menghubungi Pastor Filipus sudah serius sudah Pastor pada waktu kita pertama kali live yang pertama ya Zoom yang pertama itu langsung ada tiga orang telepon dan minta bantuan semoga dan puji Tuhannya saya bantu sesuai dengan kerelaan saya saya tidak akan pernah membatasi apalagi kalau memang dia membutuhkan puji Tuhan tidak maaf itu sudah biasa penyernya sudah ada yang telpon Pastor Filipus penyernya anu namarin sate babi tapi gini ya Pastor Filipus kita kan identitas kita dengan kita membawa value soal kekristenan kita kan tidak boleh memanfaatkan orang lain kita tidak boleh cari kesempatan mungkin dari talk show kali ini ada yang wah berarti saya sudah kelewatan supaya kita jadi anak Tuhan yang tidak suka memanfaatkan orang lain ada tipsnya gak nih Pastor silahkan ya kalau supaya kita tidak menjadi orang yang memanfaatkan orang lain adalah belajar untuk mencukupkan diri kita sendiri ini penting kenapa sih apa sih yang membuat kita itu harus meminjam kenapa sih kita itu harus 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 gini loh nemuin seseorang untuk minta tolong karena kita gak belajar mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita saya ini saya juga pernah minta tolong tapi gak dapat bantuan tapi akhirnya saya ngerti bahwa kalau saya berharap kepada manusia maka saya tidak punya pengalaman ditolong oleh Tuhan jadi makanya pesan-pesan saya adalah belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita pastilah kita tidak akan pernah berusaha untuk minta tolong orang lain yang akhirnya nanti kita dianggap memanfaatkan orang itu apapah lama kan mengatakan jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang belajar mencukupkan diri saya pun juga banyak kebutuhan tetapi saya lebih senang mencukupkan dengan apa yang ada daripada saya berusaha untuk mencukupkan semua kebutuhan saya dengan cara meminjam kepada orang lain bagi saya hidup itu adalah bersyukur dan mencukupkan dengan apa yang ada pada kita kalau misalnya hari ini saya ingin mobil saya bisa kok cari pinjeman sana atau cari utangan sana sini atau kemudian saya ambil kredit bisa tapi saya belajar untuk begini saya lebih baik untuk menabung sampai waktu tertentu saya belikan sesuai yang yang tercukupi tadi tidak perlu memaksakan diri supaya kita tidak terlibat di dalam persoalan-persoalan di kemudian itu prinsip saja mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita seperti itu bukan berarti sobat rida kita ini tidak boleh jadi orang yang minta tolong kalau sekali tidak apa-apa tapi kalau berkali-kali di orang yang sama berarti ada yang salah pada diri kita kalau memang ada satu badai yang kita harus minta tolong orang lain itu tidak apa-apa tidak ditolong pun tidak apa-apa tapi kalau kita merasa iya ya kenapa saya pas ketemu sama Jonathan isinya saya cuma minta tolong minta tolong minta tolong berarti ada yang ada yang gak bener dari saya sendiri mungkin saya tadi lebih besar pasak daripada Tia jadi kita yang tahu kondisi kita sendiri kesimpulan Pastor Filipus awalnya minta tolong ujung-ujungnya memanfaatkan kita sebagai anak Tuhan harus kayak gimana blok WA blok WA mute Instagram atau gimana silahkan kalau seandainya kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu tadi saya juga sempat diskusi dengan istri saya karena dia adalah teman hidup saya yang selalu menjadi partner di dalam saya mengambil keputusan dia memberikan ayat begini kepada saya tadi sebelum live ini tadi kalau sepasal 4 at 5 sampai 6 hiduplah dengan penuh hikmat orang-orang luar pergunakanlah waktu yang ada hendaklah kata-katamu senantiasa perlu kasih jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang nah dari apa yang saya bacakan di kolos 4 at 5 sampai 6 ini saya rindu begini mari kita sebagai anak-anak Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang dipercayakan hidup oleh Tuhan mari kita belajar untuk berhikmat dalam hidup ini kalau ada orang yang minta tolong pastikan bahwa kamu mampu dan bisa menolong ini yang pertama dan kamu harus punya mental untuk siap tidak dikembalikan kalau memang kamu mau niat memberikan pinjaman kepada orang itu tapi kalau kamu tidak ingin niat memberikan pinjaman maka berikanlah serelamu ketika kamu memberikan serelamu percayalah orang itu tidak akan pernah datang kembali kepada dan yang kedua kalau ada orang yang meminjam kepadamu dan dia tidak mengembalikannya kamu harus punya sikap bahwa semua yang ada padamu itu punya Tuhan dan kamu cuma pengelola saja jadi kalau ada orang yang sengaja memanfaatkan kita dengan berbagai macam cara sengaja memanfaatkan kita maka serahkanlah kepada Tuhan karena orang itu sedang meminjam uangnya Tuhan yang dipercayakan kepada kita jadi kalau dia tidak mengembalikan ya resikonya dengan Tuhan nah tetaplah jadi pribadi yang murah hati dan yang kedua selalu mengucap syukur dalam segala hal cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu sehingga engkau menjadi orang-orang yang selalu baik di mata siapapun cukupkan dirimu pada apa yang ada padamu jangan pada orang lain saya beli ada Pak Filipus nanti yang bantu jangan dong ya dateng cuma minta tolong itu hatinya kasian aduh masa dateng cuma minta tolong sobat roida tolong lah nah rasumber kami Pastor Filipus mengembalakan sebuah gereja yang luar biasa di BMC Sumur Wulut ada instagramnya saya sangat diberkati Pastor Filipus jujur saja kalau saya follow instagram saya sudah follow by the way BMC Sumur Wulut postingannya ada morning worship juga lalu ada pujian penyembahan juga ada dimana silahkan anda bisa follow di BMC BMC Sumur Wulut BMC Sumur Wulut digabung catwal ibadah konten yang menarik yang memberkati ada disana semua wajib di follow ya Pastor Filipus kita selesai bicara tentang ada orang yang ngelunjak ceritanya gampangnya gitu ya ada orang yang ngelunjak terus kita gimana gitu ya dan semoga ini bisa jadi guideline lah buat setiap kita yang mendengarkan supaya kita bisa menyikapi orang yang suka memanfaatkan dan kita gak jadi umat anak Tuhan yang suka memanfaatkan orang lain pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda The Sound of Faith Hope and Love Terima kasih Terima kasih.